Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengapresiasi kota Manado, Sulawesi Utara sebagai salah satu kota paling toleran. Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri acara Natal di Sulawesi Utara. Selain itu Gibran meminta anak-anak muda untuk memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2030 agar bisa meningkatkan produktivitas nasional. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara, putra sulung presiden Joko Widodo ini hadir ditemani istrinya Selvi Ananda. Serta juru bicara TKN Prabowo Gibran Emil Dardak dan istrinya Rumi Basi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!